selamat menikmati hari ini kami dari FAA ingin ngobrol-ngobrol sama salah satu zinmaker yang sudah cukup lama bergelut di dunia zin di Yogyakarta ada mas Tommy mantan-mantan zinmaker ya jadi mas Tommy ini juga sudah cukup banyak berkenalan atau berjumpa dengan berjumpa bahasanya dengan zin-zinmaker lain jadi kita ini aja mas sebenarnya mau bahas soal zin yang pernah mas Tommy bikin juga salah cetak gitu ya jadi mungkin oh ini ya ini dari pembuat zin juga zinmaker juga namanya awan bungawan jadi kita mungkin saling sharing aja sih kalau aku kan memang awam ya di zin ini jadi pengen sharing-sharing aja gitu mereka berdua ini yang lebih senior ini udah aktif ya boleh diceritain dulu nggak mas awal kenal zin itu pas kapan pertama kali lihat itu dia di 2006 mungkin pertama kali lihat zin pertama kali 2006 itu iya sebelumnya dari itu itu aku 2007 itu SMP SMP kelas 3 itu kayaknya tapi sudah 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 dekat dengan buku itu ya dari SD aku dulu terus SMP ngeliat bentuk ada ngeliat baca zin ini terus kayaknya bisa juga bikin ini terus nyoba bikin apa kira-kira waktu itu kira-kira zin ini ya yang seinget mas pertama kali aku baca waktu itu namanya wih apa yang oh Zin Surabaya oh Zin Surabaya harus bawah harus bawah itu Zin lebih-lebih ke heavy Zin metal lah ya agak-agak agak porno juga waktu itu kayaknya itu yang ngerbitin dari Surabaya kolektif di Surabaya harus bawah namanya no label record kayaknya salah satu label rekaman legend juga waktu itu gak tau sekarang masih ada apa enggak jadi bikin namanya harus bawah harus bawah atau harus harus balik iya harus bawah harus balik kan Pram harus balik kenapa nya Pram sekarang ingetnya harus balik ya harus balik ya iya makanya harus bawah ya harus bawah tapi di cek lagi kalau salah namanya itu karena lihat itu terus kok kayak sembarangan banget ini kayaknya aku bisa bikin juga satu dua karena waktu itu sering nongkrong sering senang musik banget waktu itu ya dan gak bisa main gak bisa main musik terus gimana caranya bisa ikut senang-senang juga di Zin yaudah kayaknya bikin Zin dan kebetulan jarang juga di Balikpapan waktu itu ada Zin jadi waktu itu ternyata Zin dari Surabaya itu udah nyampe Balikpapan malah ya iya di 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 dari satu Zin ke Zin lain ke Zin lain ke Zin lain ke Zin lain kiranya bikin Zin nah kalau di Balikpapan sendiri itu gimana tuh animo Zin Maker sana yoo apa aja sih Zin-Zin yang terkenal di sana itu yang terkenal di 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 kota sendiri itu ada aduh apa namanya ada namanya trashmedia ada namanya mirror kalau nggak salah cuma ada tiga sih kayaknya di tahun itu ya termasuk Zin ku juga terus di awal-awal itu banyak ngambil-ngambil di internet juga jadi apa ya, oh, clipping mungkin sedangnya lagi terang, clipping ya jaman dulu itu mungkin clipping jadi artikel-artikel tentang band-band yang aku suka itu itu dimasukin di sana di clipping di situ berarti rata-rata anak-anak band semua ya yang bikin zin di balik tepat iya, hampir semua dan aku pikir itu, di tahun itu di luar balik tepat juga di Jawa-Jawa juga akhirnya pasti dari musik Bandung, Jakarta paling banyaknya dari Bandung, Jakarta dan banyaknya juga kemudian banyak bacaan dari Jakarta dan Bandung juga pada waktu itu apa aja sih yang disuarakan di zin-zinnya, isu-isu atau apa yang dibawa itu paling banyak itu tetap ngomongin musik karena kan juga musik kan gak ada, tidak pernah dibahas dimanapun, akhirnya media yang dipakai media komunikasinya lewat zin jadi itu mengenalkan satu sama lain termasuk mengenalkan sesama zin-maker itu juga di zin itu memang skena musik punk yang awalnya memberikan yang memakai yang memakai medium zin itu dan keresahannya selain musik apa lagi mas kira-kira keresahan kalau di track konten ya konten yang itu ya banyak politik juga sih politik juga ada ya bahkan bisa dibilang misalnya aku pendidikan politik pertama itu lewat zin karena kalau di breakpapan dulu kan menarik gak ada buku terbatas sekali yang sangat timpang sekali jawa dan luar jawa ini jadi malah bahkan nemu pramudia itu dari zin bukan dari bukunya langsung aku kemudian tuh tau ada nama pramudia dari ulasan ulasan aduh lupa aku jadi di zin ada ada kolom book review nah itu dan ketika tau itu gak bisa nyari juga karena gak ada bukunya baru ketika kuliah ternyata wuh timpang sekali nah motivasi sehingga mas Tommy bikin zin itu kira-kira kapan dan apa nomor satu tadi itu ikut seneng-seneng karena tadi karena sesederhana gak bisa main musik juga aku suka musik ini aku gak bisa main musik terus gimana caranya aku ikut seneng-seneng ya lewat tulisan ternyata jadi sangat personal sekali alasan itu eh ke dua karena ternyata menyenangkan juga dapat dapat teman baru dari zin itu dapat banyak iya dapat banyak teman-teman di luar kota kira-kira bikin zin berarti awal bikin zin itu tahun 2007 2007 itu sudah lama kenal tapi baru produksi tahun kemarin karena zin kan sebenarnya membahas mengenai sepak bulan cara dan liga berhenti jadi akhirnya baru bisa di eksekusi tahun kemarin itu sih pertama kali apa zin kenalin dari mana baca zin pertama kali yang ingat yang diingat SMA SMP kalau SMA itu nemu tapi aku belum paham ini itu apa tahunya cuma set lebaran berisi gambar-gambar jorok-jorok apalagi sama COVID dia enggak bisa banyak cari tahu cari tahu mungkin di waktu awal kuliah semester 1 itu mulai kenal zin sepak bola dari rinanya teman-teman dari bawah skor dari Sleman lebih sering cetak gitu karena mereka juga berrutin main liga jadi coba terapkan di Bantul mengingat literasi sepak bola di kabupaten kok kayaknya masih minim kebajer lah kalau tahun-tahun aku aktif bikin zin itu kayaknya yang banyak bikin zin bola dari Bandung zin bola Bandung ya apa aku nama rupanya tapi aku malah dapat banyak itu dari Jawa Timur oh malah Surabaya dan buat era-era sekarang pun zin itu malah lebih banyak naik di jawa bola itu yang cetak di kastabawa maksudnya apa kastabawa kastabawa itu liga oh liga yang masih semiamatir amatir animus supporternya malah kayak ngerasa bahwa kelepu kasar redah nggak ada sesuatu yang menarik akhirnya teman-teman berusaha pengemas tim yang dia sukai lewat zin ini mencoba pansos lah kayak gitu cari animus nah mas Tommy awal bikin zin itu namanya apa mas berarti itu salah cetak itu dari awal 2007 sampai tahun berapa mas terakhir 2012 2012 2012 2012 iya 12 cetakan aku gak bisa peserpasi kadang nah kamu ngomong makanya tiba-tiba tiba-tiba kalau dicurungan aku ya masih juta 12 iya 12 cetakan terakhir di 2012 berarti kalau pertama kali kita kan 2007 di Balikpapan 2012 itu berarti udah di Jogja terakhir 10 edisi itu di Balikpapan berarti di sini cuma cetakan 2 kali spesifik bahas musik semua ya iya musik dan musik dan politik politik nah inget gak mas paling apa ya paling terkenal paling paling berkesan itu edisi yang keberapa mas salah cetak itu edisi si atau yang membahas apa gitu kira-kira kayaknya kalau paling gak bisa aku mengingat-ingat itu sudah 10 tahun yang lalu oh ini paling berkesan itu pas di ulas Maximum Rock and Roll oh Maximum Rock and Roll jadi Maximum Rock and Roll itu kayak anu zin dunia lah kayak zin kiblatnya zin di dunia itu MR Maximum Rock and Roll nah pemakaian edisi julie julie 2013 kalau gak salah itu itu kemudian tiba-tiba diulas itu masuk dia bikin list top 10 top 10 zin edisi ini wih padahal berada Indonesia tapi bisa masuk ke sana nah terus itu kayaknya gak gari itu song berhenti eh dah cukup nih berhenti aja deh dia bikin terakhir malah 2012 ya kalau berkesan tapi kalau yang personal berkesan banget sih kayak gini di dulu itu ada tradisi zin review oh zin review itu kayaknya yang hilang sekarang jadi zin-zin setelah 2015 atau 2015 sampai sekarang itu 10 tahun terakhir lah bisa bilang jarang banget ada zin review jadi iya itu jarang padahal itu salah satu yang paling paling berkesan gue tuh karena dari situ kita bisa mengenal zin maker-zin maker lain jadi sarana promosi zin lain itu lewat zin review itu ketemu secara langsung enggak jadi kita kan oh ya ada tradisi barter jadi kayak aku bikin satu zin disini aku hanya kirim ke satu orang di Jogja atau di Bandung habis itu dia distribusiin lagi jadi ketika dikirim kita saling mereview zin nah dari situ kemudian banyak dapet kan itu nyediain kontak-kontak masing-masing jadi ketika dapet satu zin itu aku hubungin semua itu orang-orang yang direview jadi cara berkoneksinya kayak gitu ini berapa yang salah kita edisi 8 ya Allah jeleknya lupa lupa dan enggak mau enggak membuka salah satu motifnya lagi setelah bertumbuh itu ingin menyampaikan pesan kan nah menurutku pembacaan ini terbatas di tahun 2012 terbatas aku ngomong ini yang baca cuma aku dan teman-temanku saja jadi jadi kayak kalau ngomongin dampaknya yang enggak ada dampak dampak yang lebih besar enggak ada karena pembacanya sangat terbatas ld terus iya karena seiring dapat-dapat banyak pengetahuan baru juga makanya pindah joget itu mengubah banyak hal juga terus oh ternyata bisa ini bikin yang lebih makanya extendednya jadi akhirnya bikin magazinnya itu merasa masih rasa kesal lebih jelas lebih luas tapi ini ada titipan pertanyaan dari komirsa subscriber tanya kalau perbedaan apa ya bedanya waktu lebih tinggi dibalut apa sama di Jogja itu banyak bedanya tadi termasuk ini sampai sekarang ketika masih masih rasa kesal itu dia tadi gua enak banget di Jawa ini selalu selalu begitu enak usaha banget ini kemewahan ini kemewahan keren yang kita hidang-idang sudah didesain itu kan terus di print abu-abu garisnya itu nomor satu itu nomor satu kita enggak ada itu terus dua referensi bacaan juga enggak ada juga jadi akhirnya makanya akhirnya membuat zinnnya terbatas juga itu karena kan mau gak mau kan harus baca buku orang mau harus baca kan karena sedikit bacaan jadi sedikit juga akhirnya kreator zinnnya akan dapat banyak info zinn lain itu akan hubungin lagi beli lagi jadi banyak zinn dari luar masuk itu juga ada dari luar dari jawa dari jawa masuk masuk bahkan gak cuma jawa sih sering juga barter dikirimin dari inggris sering kalau ada bentur ada bentur sekaligus zinn maker juga kenalan situ terus dia tukaran zinn mungkin dia juga yang bawa sampai ke sana banyak konser di sana iya lumayan lumayan tapi di luar minta mas aku minta nanti tak ganti uang cetaknya ya apa gimana ya sering sering juga makanya ada dulu tradisi entah gak konyol atau gimana susah banget kita kasih harga di zinn karena zinn gak boleh dijual dan aku juga karena tradisinya begitu oh gak boleh dijual ya oh yaudah gak boleh dijual terus makanya setelah semakin dewasa emang kenapa sih kalau dijual kan di gaya dari produksinya ya mungkin dulu lebih filosofis menentang komersisasi dan lain sebagainya cuma kan dulu namanya masih SMA oh gak boleh dijual oh iya berarti gak boleh dijual sering menelan mentah-mentah juga gitu nah dan dan itu udah gak ada lagi kayaknya sekarang kayaknya udah sudah semakin diterima untuk ya zinn ya gak apa-apa dong dijual gak apa-apa berarti dulu nyetaknya tuh offset ya enggak fotocopy fotocopy jadi langsung ke langsung ke bahkan di lima zinn pertama tuh dengan printer sendiri terus di fotocopy kan dulu juga manual kan kalau langsung digunting tempel jadi masternya udah hilang berapa tuh sekali cetak berapa yang terakhir di situ terakhir mungkin ratusan sih ratusan kalau yang terakhir karena sudah pindah Jogja jadi sudah bisa nyetak tu zinn tuh kayaknya dua ribu rupiah doang kok di Jogja oh disana mahal mahal udah mahal jelek lagi kita bukan menjelek-jelekkan ya apa dua ribu itu dua ribu rupiah itu iya berpulang makanya jangan bikin selembar-selembar gila kalau udah murah ini suadanya lu enggak ada alasan suadanya Jogja murah loh Jogja murah sama lainnya ada Cibaya ya poin itu masalah enggak 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 mananya sekarang sponsornya sponsornya mie ayam mie ayam tapi kalau pindah Jogja itu tuh ada ini enggak kalau kalau sering lupa itu kan ada lagi Jogja itu yang udah sejajian utara yang sejajian selatan atau ada anak WNJ kubu-kubu aku sering mendengar tapi enggak pernah perasaan karena enggak berulis kayaknya mas kayaknya nanti nyambung tapi nanti ada yang di festival sebetulnya itu di anak-anak UPM oh nah itu sering juga terus nah itu aku enggak tahu tapi itu kayaknya emang terjadi oh di utara yang ketika yang di udara yang datang enggak datang gitu ya pernah denger pas aku bikin jadi aku 2012 bikin Zinvest di 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 Visi Pol waktu itu ya itu ada beberapa pengunjung yang ngomong ini kok kok enggak ada Zin-Zin dari Selatan 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 apa ya aku enggak tahu dan waktu itu enggak peduli karena sudah bikin open call juga emang males juga kalau enggak pernah ngundang-ngundang jadi untuk semua yang mau dan yang lihat posternya karena nah itu juga ketika pas bikin pameran Zin itu di Visi Pol berangkat dari karena kebanyakan acara Zin tadi dibaca ditulis sendiri yang datang teman-temannya sendiri akhirnya berputar di situ-situ aja kenapa enggak ngobrol aja nah ketika itu nyoba mau enggak ya orang-orang orang-orang yang asing dengan Zin itu disuguhin kayak gini ternyata mau ternyata ternyata rame banget bahkan kewalahan juga itu 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 kedua berangkat dari karena aku kuliah komunikasi ya Zin itu enggak pernah dibahas di kampus dulu padahal menurutku ini sebagai kajian itu harusnya dikaji dong di kampus sudah di UGM juga kan harusnya harusnya enggak ada juga ketika aku bikin ada tugas-tugas kuliah mbahasi itu enggak pada tahu juga biasa dosen-dosennya di purpose juga enggak ada di luar tadi katanya berhenti memilih salah cetak meskipun karena sudah bisa cetak yang lebih proper tapi kan di 2012 itu bisa bikin muak iya tuh tahu lamanya udah searching ya observasi bisa bikin muak terus itu pun tahun kedua Jogja Sing Attack terus BZF animonya juga lagi kenapa akhirnya memilih berhenti gitu loh padahal tadi pun katanya orang yang enggak tahu zing pun dikasih dia tertare gitu ya itu aku enggak semulia itu untuk mempromosikan zing ke semua orang harus baca zing enggak 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 punya tujuannya itu juga karena juga banyak banyak kemudian orang yang enggak suka terus jadi suka itu ya aku merasakan itu tapi kemudian kenapa enggak enggak dilanjutin enggak sebanyak itu jadi banyak tapi enggak enggak sebanyak itu dan beda ketika misalnya aku lanjut bikin majalah itu jangkauannya jauh lebih luas jadi tetap di soal distribusi ini zing itu sangat-sangat terbatas masih jadi dia itu dia itu sah untuk kalau memang ya memang mampunya masih bikin zing yaudah bikin zing aja tapi karena waktu itu merasa kayaknya ini bisa nih bisa lebih dari situ harus makanya pindah jadi magazine tanpa kemudian menghilangkan kan kebanyakan ini ketika kalau magazine nanti banyak aturan gini-gini ya enggak juga kalau bangkatnya dari sini biasanya tahu tahu cara bersenang-senang di sini itu bisa ketika lanjut ke magazine atau jadi akhirnya sekarang aku bikin publisher spirit independensinya itu masih masih ada masih sama masih suka-suka aja tapi menarik juga tadi penyanyi kenapa enggak dilanjutkan karena tidak mulia saya biar kamu aja berarti dulu awal-awal semangat bikin zing itu emang cuma buat personal sangat personal gak ada misi-misi khusus apa gitu sampai sekarang aku bikin apa-apa gak ada untuk memajukan harus untuk berbublah gak ada bahwa kemudian ditafsirkan begitu selesai ketanan dunia baru misalnya oh ya mungkin pas SMP ya gitu kenapa salah cetak mas namanya x-lay tentu saja inferior terus itu berangkat dari aduh kan ini jelek nih yaudahlah namanya salah cetak aja jadi ketika ketika kemudian kok jelek namanya juga salah cetak ya biasa walaupun agak disesalnya juga kenapa harus malu segala jadi sudah menyiapkan analisnya ya antisipasi ketika apaan nih kenapa ini salah cetak gitu dan gak baik harusnya gak kayak gitu harusnya kan bertanggung jawab atas apa yang dibikin makanya itu jadi pelajaran sampai sekarang gak boleh bikin excuse referensimu apa mas waktu bikin salah cetak itu idenya dari mana maksudnya dari tampilan dari konten dari zin-zin yang lain dari arus bawah oh arus bawah itu ya ya walaupun beda ya akhirnya ya karena dia agak porno ya ada zin yang paling pengaruh itu namanya hantam stagnansi namanya itu itu dari Jakarta itu zinfang juga jadi tau layout cut and paste itu jadi jadi iya zin-zin Jakarta lah yang banyak mempengaruhi itu karena kayaknya mereka aktif banget bikin itu dan sampai iya referensinya akhirnya dari zin-zin baru sadar juga gak ada dari buku baru-baru tercerahkan itu memang setelah pindah Jogja nah justru harusnya di Jogja ini malah ini ya lebih galak lagi ini salah cetak makanya jadi jadi majalah jadi warning max jadi warning max tapi tutup juga ya jadi warning books berarti sempat ngikut pameran juga dulu waktu zin-zin salah cetak selalu aku selalu hadir ke Bandung zin-fest itu selalu kecohle yang kemarin terakhir ya terakhir 2018 terakhir kemarin yang sebelum kemarin iya iya itu itu selalu datang dan nah ini lucu juga selalu beda loh festival zin di Bandung dan di Jogja itu entah di muak atau entah si zin yang festival zin yang dibikin menus itu kayak tetap yang Bandung itu bisa kayak baru-baru dirayakan oleh gak cuma pembuat zin makanya nih kalian bikin nanti gimana kan siapa tau bisa oke itu gak tau tuh kenapa itu apakah memang karakter warganya atau gimana zin gimana kan anda yang mau tanya lagi atau teman-teman tapi nek di terutama aku udah di Jogja masih udah ketemu festival bahkan udah bikin festival sendiri akhirnya zin yang dicetak itu observasinya secara gimana atau apakah dari bahan cetaknya layout cetaknya soalnya kan aku sekarang malah lebih banyak menemui teman-teman yang bikinnya A3 kayak gini terus dilipet-lipet yang kayak gini jarang bahkan aku kemarin di WA sama-sama satu zinmaker gula juga dari Ujinegoro mas bikinan gini gimana gini makanya punya aku masih fotokopian aja sama gitu aja sama juga sih kalau kalau bentuk kalau bentuk ya gak ada yang berubah kayak gini kayak gini ya paling utama sih ukurannya segini sih cuma kayaknya baru terakhir-terakhir makanya di zinpass yang 2018 itu berubah-berubah yang di Bandung ya sekarang itu bentuknya sudah mulai mewah-mewah dan pembuatnya juga gak lagi gak lagi dengan anak pang lagi lebih lebih rame lagi lebih bagus jadi ada masa pas ya aku bikin nguak itu nguak juga dengan zin kok isinya pang melulu sih mana sih gitu loh padahal ini kan bisa dirayakan oleh banyak orang dengan nah sekarang malah kebalikan nih sekarang ketika kangen pengen lihat zinpass udah gak ada aku gak ada zinpass lagi sekarang ya udah lebih bermacam-macam lebih mirup mirup fotografi ya bikin laki lah bikin lah ha 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 gue seneng-seneng aja pingin juga itu kalau ngomong pingin pingin dulu interaksi dengan zinmaker di Jogja gimana mas? itu awal-awal dateng sebelum dateng itu sudah udah interaksi ketika barnet bahkan sering surat-menyurat itu 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 tradisi salah satu tradisi yang kurindukan juga ketika kirim kita saling ya beneran itu surat tulis tangan gitu yang paling intens sama siapa dulu? ada namanya dulu di Cirebon Cirebon nama zinnya Jalur Bebas itu salah satu yang memaharuhi yang nyuplai banyak zin bacaan-bacaan lain gitu bahkan film-film juga dari sering dikirimin nah dari papan itu terbatas gak cuma bacaan ya film juga ya jadi sering dikirimin DVD-DVD bacakan itu dari dari Jawa ini nonton Fight Club nih wajib nih kayak gitu nah setelah dari zin dia berubah menjadi Max apa apa perubahannya mas kira-kira tapi sebenarnya itu itu bukan perubahan banget ya karena itu kan barang-barang yang 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 mengubah itu malah gagal ikut persma dulu sih jadi gagal ikut ikut balerong itu waktu itu terus tahu cara produksi nah dari situ cuma kan mungkin waktu itu baru kurang bersenang-senang ya terlalu belajar ya jadi akhirnya oh gimana caranya supaya yang bersenang-senang yaudahlah bikin tadi warning mic tadi gitu dengan dengan pengalaman pernah bikin zin dan ikut persma jadi tahu ikut persma itu yang paling bekas pelajarnya produksi tahu cara produksi terus dengan spirit ini gabungin pengetahuan soal produksi jadi lah itu warning max nah kontennya itu apa mas konten-konten di warning max musik pang ya enggak karena kan itu rame-rame iya kalau yang segmen pang mungkin aku yang nulis kalau yang musik lain teman-teman yang lain itu juga berangkat dari ngeliat tugas-tugas kuliah teman-teman itu banyak yang bagus-bagus dan sayang banget kalau hanya berakhir di meja dosen yang kadang-kadang nggak dibaca penuh juga nah dari situ ini mending kita publikasi ini aja ternyata lebih direspon lebih bagus harus dibanding di dosen doang terlalu akademis mungkin bahasanya ya terlalu banyak kan kerjaan dosen yang kasihan kalau majalah itu seribu iya tentu pas apalagi di awal-awal itu ya masih shock juga masih aku yang ya karena yang punya tradisi ini cuma aku doang waktu di teman-teman yang lain kan nggak ada darinya dari dari kuliah aja jadi agak ya culture shock juga apalagi dengan EID-ED jadi akhirnya jadi agak lambat sekali harus ngeditnya panjang segala macem dulu kan hajar aja tapi dulu juga orang kayaknya anti-ED karena nggak tau juga sih pusing juga mikirin karena nggak paham aja deh aku yang hajar lah anti-ED sebut aja anti-ED biar keren ya ada itu kasisinya agak bahkan di 3 di Siawal terus akhirnya terus akhirnya ada teman-teman yang lebih paham yaudah lah kamu aja yang ngurusin tapi dulu tuh sempat itu ngomongin pdf dulu kan di 2008 aku ingat banget ada perdebatannya juga di bahas itu kayak pdf itu menghilangkan dulu jaman-jaman baca itu itu bahkan ada perdebatan waktu itu aku selalu ikutnya mengamini wah pdf ini menghambat menghambat kesenangan kesenangan kertasnya kertas kenalog ada-ada kayak gitu walaupun kemudian kalau sekarang sih enggak lah harusnya tuh malah kemajuan gitu harusnya malah dan lebih memudahkan lebih memudahkan orang terus kemudian bisa nyetak sendiri nyetak sendiri dulu udah kayak gitu oh sama kemudian berhenti bikin zin itu juga ini karena merasa sebagai medium penyampai pesan dia udah gak ada leban waktu itu jadi kayak ya sekarang kalau mau kalau ngomong tujuan bikin zin penyampaikan pesan ya internet jauh lebih kuat untuk itu makanya kemudian pemaknaan zin sekarang ini medium bersenang-senang untuk sangat personal kenapa tetap bikin zin ya untuk senang-senang kalau tujuan pertama penyampai pesan dia gak 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 relevan atau gak kuat cetak terbatas membacanya terbatas tapi kalau motifnya senang-senang dia relevan sampai leban pun nah mas Tommy ini kan tadi konten-konten di zin yang salah cetak itu kan kebanyakan musik ya musik punk ya yang spesifik nah menurut mas Tommy kira-kira musik punk ini segimana sih maksudnya dampaknya kemudian antusiasmenya dan peran dia dalam menyuarakan aspirasi itu wah kalau dampak kemasyarakat kamu gak tau ya maksudnya aku sendiri kalau kamu sendiri akhirnya kalau gak kenal musik punk aku gak kenal zin jadi kayak ngajak berpengaruh buatku berpengaruh untuk untuk suka buku itu itu dampak langsung kegiatan aku dampak ke publik gak tau dan gak peduli kalau kalau dampak ke aku memang ada lirik-lirik yang mengajak untuk membaca di musik punk itu atau kadang-kadang susah kan dipaham kemudiannya terus kemudian banyak teman-teman itu loh dibahas di zin oh ternyata untuk memahaminya sebaca jadi memang nah pada saat itu yang mas Tommy senangi dari musik punk itu apa aja mas dari gerakannya dari musiknya semangat hampir semua yang paling membekas tentang independensi untuk kemudian sampai berani bikin zin itu termasuk karena sekarang dengeri musik punk sampai kemudian berani kita aku ingat baca sebelumnya non need to be specialist to start everything itu sampai sekarang gue membekas jadi kalau mau bikin zin ya bikin aja gak usah gak usah tadi gak usah paham aja dia dulu kalau mau main musik ya main aja gak usah jadi independensi tadi itu yang paling membekas makanya sampai sekarang kemudian berani bikin majalah berani bikin buku atau bahkan berani bikin toko buku tadi karena semangat mandirinya tuh kalau ngomong yang membekas berarti aku kan udah tadi ngomong apa namanya yang membekas dari musik punk itu ada gak sih band yang spesifik itu yang membuat kastamik membekas untuk menulis zin atau menulis gitu banyak ya kalau karena itu SMP SMP-SMA itu ada band Jakarta namanya Bunga Hitam ya dan keranda mayat di Bunga Hitam dan Marjinal semua SMP tahun gue pasti akan mengidolakan mereka nah dari situ dua itulah terus dari dua itu udah sempat di interview kan ada sesi interview nah salah satu motif aku baru ingat lagi tambahan motif lain bikin zin tadi tuh gimana pengen kenal band-band yang band-band yang aku suka ya mereka mereka dua enggak sih tapi banyak yang lain akhirnya tercapai jadi kayak misalnya aku waktu dulu suka ada nama band Bunga Gendalowaru gimana caranya aku bisa kenal oh ya interview lah dan itu kepake sampai sekarang oh ternyata untuk kenalan sama orang itu kenalan sama orang yang kita suka itu ternyata jalur interview itu sampai sekarang itu kepake jadi kenal iya kenal banyak kenal banyak akhirnya akhirnya walaupun belakangan yang menyadarinya oh iya makanya kemudian bikin majalah itu nah itu kan tadi mas Tommy sempat bilang ke Gendalowaru itu kan ada di salah cetak yang ke-8 observasi hafif 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 waduh ngeri nah itu kan posisinya masih di Balikpapan itu waktu itu apakah Gendalowaru datang ke Balikpapan atau mas Tommy yang ke Malang datang ke Balikpapan oh ada acara ada acara nah terus kemudian gak semuanya itu ketemu langsung terus banyak juga itu waktu itu Friendster ya jadi wawancara via Friendster itu banyak banget itu iya beda umur ya hafif hafif kan dulu gak mani sosmed aja ya waktu itu via sosmed ya gak mani hafif 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 Friendster dan MySpace itu dua medium yang mau pakai paling enak buat wawancara waktu itu nah dan itu yang ini yang pas bikin warning itu diterapin itu jadi ternyata gak banyak yang sadar itu kayak bisa loh wawancara via email itu tuh memungkinkan dan mau tau si narasumber itu mau jadi banyak yang banyak yang ragu waktu itu teman-teman lain loh emang bisa di interview via email bisa aku udah melakukan dari 2007 dan itu pada mau kok mereka nah itu yang kepakai juga tuh ilmu itu dan bisa kok mengenalkan diri dan wawancara via email makanya banyak dapat narasumber dari luar terus ya karena email-email oh kalau yang berkesan tadi ada di edisi 10 itu aku bikin bahasa Inggris hmm aduh kayaknya dengan dengan Inggris yang sangat tentang apa tuh mis? enggak sama sama tapi edisi khusus pakai bahasa Inggris karena banyaknya band-band dari luar yang datang kan selalu bahasa Inggris dan dia ngajak terus bahasa Inggris lah biar kami tau tentang kamu disana ya itu dengan pedenya ya bikin walaupun kalau dibaca lagi jangan kamu baca ya itu buruk buruk sekali nah agar pakai bahasa Inggris itu akhirnya bisa wawancara band-band yang yuk band-band idola yang di Amerika ingat banget namanya tuh ada band kalau tau di unscene namanya band-band mohak-mohak gitu lah itu mau di interview nah itu kesenangan-kesenangan gitu berarti gak ada rencana lagi buat bikin zine lagi gitu ada dong kalau rencana oh rencana belum tau kapan gitu ya eh bukan rencana yang keinginan keinginan pasti di keinginan setiap ada bikin setiap ada festival tau aku pengen ih ada band-band unzine pas ini bikin ah bikin tapi gak bikin juga mood-mooden juga ya kamu murdolak serang oh masih bisa banyak-banyak dia ini datang ke pertandingan kasih gak sih gratis iya ini disebar di sana oh iya sih kalau itu malah malah harus satu lembar sih tapi kekurangan satu aku dari dulu tuh agak sering menentang ya zine ini newsletter lah ngomongin newsletter-newsletter tuh karena susah nyimpennya jadi kemungkinan terbuangnya tuh besar banget ini nek-nek sekarang yang coba tak lakukan sama temen-temen banyak sih yang melakukan itu gimana caranya kita buat zine itu jadi collectible item jadi kayak ini itu kan mungkin cuma bacaan ya isinya cuma tiga judul tapi yang dijual ininya posternya jadi harapannya bisa disimpan bisa disimpan sama ini bikin stiker buat temen-temen baca sini tapi ya niatnya kan buat ya kita kembali kebudeng yang baca terus ngajak temen-temen buat awalnya itu default satu yang terus aku semua tapi kalau dua enggak puas terus kita open narik itu enaknya juga zine itu bisa manggil submisi submission open call on submission udah lama kalau di jokie tapi kayaknya di jokie banyak yang personal mas itu kayaknya kalau waktu itu sempat amati ya kayaknya banyak zine personal dari jokie itu tradisinya banyak zine personal dibanding yang di Jakarta dan Bandung itu beda mungkin karena tradisi sastranya lebih kuat disini ya jadi akhirnya banyak yang lebih personal yang di jokie kayak menurut zine puisi itu jarang banget baru menurut yang bikin di tahun-tahun itu ya paling banyak zine musik tapi biasanya musik hybrid ada yang musik ada zine politik doang yang paling banyak zine musik sama zine politik doang dengan P besar dan P kecilnya itu terus kebanyakan sih hybrid masih musik dan politik kalau kebanyakan itu jadi musik pasti nanti ada selipan politiknya kolom-kolom politik nah kalau yang puisi itu baru ketemuin di jokie baru seliputi baca ada cerpen ada baru di jokie iya dari dengan submission-submission tadi itu pernah enggak selalut cetak selalu enggak deh semenjak edisi 5 kayaknya dari awalnya keliping-keliping berani nulis terus submission enggak ada jadi bisa 2 bulan jadi 2 bisa setahun jadi 1 jadi karena itu bukan dari awal dokternya ini bikin saat lagi pengen bikin aja nah itu entah baik atau buruk itu kebawah sampai aku ngolah publisher sekarang jadi kalau enggak suka enggak bikin itu agak buruknya juga harusnya tetap tertip tapi ya perdebatan sampai sekarang yang belum terjawab itu yang kemudian dihindari terus kemudian enggak ada zin maker yang berarti mendefinisikan zin itu apa tugas penelit bahkan ketika si Donnie aku nerebitin bukunya Donnie penelitian zinnya itu yang indisin party dari dari ruang keseharian judulnya juga aku kurang setuju sebenarnya pada itu kayaknya itu buku pertama tentang zin di Indonesia dan ketika diskusi juga masih masih enggak berani mendefinisikan zin itu apa itu dari dulu selalu ngomong zin itu ya bebas bebas itu apa jadi sampai sekarang itu enggak pernah ada definisinya selalu ke ke stepen dan 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 yang bikin not from the endergon definisinya dia dipakai itu terus Chicago dan sekarang sampai sekarang yang kenapa dihindari sih padahal kan harusnya direfinisikan aja mungkin versi indonesianya gitu ya itu enggak ada yang ngomongin jadi akhirnya nanti perdebatan lagi terus kalau newsletter di masjid zin apa bukan kalau ngomong wujud kan dia sama pasti sama buletin buletin 4 apa 6 makanya termasuk ruangnya juga ada kalau jumat kalau narik sejarah kan ngomong apa trompet raket itu kan dia tidak pernah menamakan zin itu kan terbitan mandiri tapi apakah itu zin apa bukan itu belum ada zin apa bukan karena enggak ada definisinya aku nitip itu aja kan ini buat PR mau bikin pameran paling enggak orang itu tahu oh zin itu ini sah ya sah pemilih itu itu di distribusi betul itu surat suara itu zin itu ada dedicator lewat lewat apalagi yang bikin E jadi yang bikin E ada enggak ada enggak ada pakem jadi enggak ada pakem enggak ada definisinya jadi akhirnya kalau yang yang udah terjadi beda-beda ada yang kemudian bikin volume ada yang kemudian satu nama edisi berikut yang ganti nama beda-beda semua makanya kalau diterlit emang nah menurut sendiri dengan adanya kebebasan itu seperti apa untuk pembaca sebagai pembaca mungkin melihat dengan adanya zin-zin seperti itu apakah kita justru malah tertarik atau ketika misalkan bahasanya udah beda lagi tertarik tertarik cuma aku selalu kebelakang semakin susah diteliti dan diidentifikasi semakin sulit diteliti ya ini contohnya ini kan bikin beda-beda lagi emang gak nyambung gak ini tapi kamu semua yang bikin ya sama ini praktik kayak gini dari dulu yang satu kan bahasnya sampai cilik sepapu yang satu kan bahas itu loh hal yang penting gak ngasih titiknya ini yang aja politik udah emang tidak sepenting itu tapi menang kalau misalkan dari pribadi personal mas Tommy sendiri apa si zin itu sesimpel sampai kalau si makernya mendefinian itu zin jadi menurutku kayak trompet rak bukan zin karena dia tidak itu sebagai zin tidak punya semangat makanya akhirnya newsletter masjid bukan zin karena gak itu sebagai zin menurutku tapi kan kalau pakai indikator-indikator lain terbitan mandiri tetap terbatas apa ya masuk disitu itu kan pernah bikin zin bukuni spesifiknya bukuni yang penerbit yang apa yang itu yang matahari matahari yang apa fis itu ya itu kan mereka mendekatkan itu katanya zin tapi buat mas homi sendiri yang melalui proses pembuatan zin secara mandiri tetap zin layak gak itu diibut sepertinya jangan karena gramatnya ya mungkin ya terus dibikin oleh pencet ade gitu karena gramatnya embel-embel gramat susah oke kalau aku setia dengan dengan divisi ku tetap zin ketika si pembuatnya bikin itu zin yaudah bahwa kamu yang itu zin yang mahal zin yang korporat ya itu tetap zin zin korporat ada kasta-kastanya juga mungkin kamu klaim ya klaim aku akhirnya karena semakin sulit di-demisi kan yaudah tinggal klaim aja ini zin kok zin kok suka-suka yang bikin kan kalau menggitam putih dulu makanya itu pas baca sejarahnya yang kemudian aku salah menerjemahin kan dulu kan di sci-fi ya sci-fi sci-fi aku menerjemahin itu waktu itu science jadi buku fiksi sains lah lebih ke sainsnya jadi menerjemahin di-demisi di salah cetap itu awalnya itu untuk kelompok sains padahal kan science fiction itu kan hal yang berbeda sains dan science fiction namanya keterbatasan ya gak nyebut fiksi ilmu yang nyebutnya itu itu sains aja terbitan sains bahas teori relativitas di dalam Einstein gitu malah bahas relatifitas baru aku yang tau oh salah salah nah itu gak maksudnya ada yang bilang ini zini mas oh enggak bukan terus gelut gitu tapi yang pendekatannya zin banget udah hitam putih kertasnya udah zin banget newsletter masjid harus masuk apalagi yang terbit terbatas di komunitas gitu kan melayu tapi aku melayu tadi mas yang soal distribusi tadi mas kalau dibalik papan itu ada ada apa namanya film bajakan gitu apa namanya poster acara punk gitu yang itu kan jadi jadi distribusi pengetahuan juga gitu yang seringkali itu dianggap kanon gitu yang itu akhirnya seolah-olah menjadi sesuatu yang yang haram gitu ya rata-rata yang anti banget gitu tidak sesuai dengan keharusan dalam misi pengetahuan apa namanya tadi perjalanan perjalanan zin mas Tommy gitu di Jogja menyentuh akaratusan masih ada akhirnya yang mungkin mas Tommy merasa ketika berpindah ke Jogja ada 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 perhatian pembaca yang lebih mungkin atau tidak maksudku adalah gimana akhirnya zin ini sebenarnya kan juga menjadi distribusi pengetahuan itu bagaimana bagaimana mas Tommy awalnya dari kesukaan terhadap sipang menemukan bahan bacaan dan sebagainya ketika kondisinya di Jogja edisi terakhir kenapa akhirnya itu menjadi distribusi yang lebih banyak kenapa mas Tommy mencetak distribusi yang lebih banyak dan itu kan edisi terakhir ke-12 ke-12 itu kan menjadi apa ya apa ya apa aku penasaran apa penimbangan mas Tommy apa itu yang kita banyak dan apakah mas Tommy kita banyak karena memang bikin terakhir kaya gitu pamit 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 youtuber ketika bikin gak ada motif mau berhenti terpikirnya lanjut awal bikin itu itu banyak itu gak langsung banyak tetap itu mampu terus lu kok banyak yang mau jadi permintaan tetap on demand jadi ya print on demand print on demand itu jadi ratusan itu gak langsung karena berkali-kali dan bertahun-tahun juga itu kalau aku ngomongin ratusan itu bukan di tahun itu juga karena dia agak panjang itu umurnya di 2012 sampai 5 tahun mudian masih dicetak lagi sampai aku berhenti karena agak malu karena setelah baca lagi kayaknya jelek ini kalau yang ngomong yang nyari masih aku masih sering dihubungin masih punya kopinya wah gak usah gak usah baca ini lah baca yang lain aja baca yang buku yang buku aja masih sering tapi kayaknya waktu itu gara-gara karena waktu itu ada interview interview R.F. Rumah Kaca sama Mirsi Kecowa yang terakhir itu gak usah dicari nah itu 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 baru kali pertama juga akhirnya bikin di salah cetak masukin musik gak musik punk ada ERK disitu nah terus ternyata asik juga ya wawancara gak musik punk nah itu balikin kemudian bikin warning gitu supaya lebih luas lagi musiknya karena karena gak mungkin kan misalnya di salah cetak aku wawancara remisi Lado gak mungkin gak mungkin ngapain nih gak mungkin wawancara Seno Agumila misalnya itu kan harus butuh wawancara lagi proper lagi untuk itu gak ada kalau niat awal langsung banyak gak ada niat awal mau berhenti gak ada tapi kalau gak dicetak lagi alasannya tadi agak malu simple ya ngomongin yang angan-angan tadi tuh mas kan mas Tommy juga kalau kayaknya mau apakah ada angan-angan untuk ada gitu bisa cerita gitu angan-angan mas Tommy yang aku lupa ngomong tadi ternyata pernah itu di 2019 kayaknya itu akhirnya dipakai untuk pacaran jadi zin bisa ditunggangi untuk pacaran jadi waktu itu dengan pacar saya gimana itu jadi bikin zin bareng berdua karena kebetulan pacarku yang sekarang jadi istri si Sekar suka gambar yaudah aku bikin waktu itu zin puisi akhirnya terus di dia gambar dia saling merespon dengan akhirnya bisa ditunggangi untuk kayak gitu untuk sangat istri-istri personal masih masih bisa dinikmati yang motifnya kayak gitu akhirnya pacarnya membuat zin kata yang satunya yang saya gambar kalau berhasil nah itu itu bisa nah itu itu yang itu gak mungkin kan di magazine di buku kayaknya berlebihan kalau buku fungsi zin akhirnya menguasitasi kesenangan-kesenangan personalnya gitu zin dating ternyata kalau jomblo gak boleh gitu ya gak boleh bikin zin tidak untuk jomblo mungkin ajakan untuk cari pacar open callnya mungkin itu ya ayo bikin zin berdua cobain siapa tau ada jomblo lain di luar sana ceweknya satu cowoknya banyak boleh deh syarat pameran harus jadian sama salah satu anggota magang ifa kalau istilah yang sekarang itu kayak polisi skenanya gitu kalau masuk ke musik atau komik gitu tapi kalau tiba-tiba ada yang mau masuk yang bisa dibilang gak pernah kepikiran masuk ke dunia zin itu mungkin wibu kipop apakah pernah kita nemuin ada polisi sekian ada doang pasti ada doang tapi kayaknya era zin-zin wibu itu malah era sekarang ya udah gak ada lagi polisi sekian kalau dulu di ini bahkan ketika nyebut subkultur itu nah itu ada ada zin itu tadi aku bilang zin jalur bebas subkultur zin itu ditentang kok subkultur sih enggak loh panggil counter culture subkultur itu dua edisi perdebatannya jadi ada surat membaca terus perdebatan itu ya ada kayak gitu yang kedua yang soal harga tadi itu zin kok bayar zin kok dijual yang berkesan sih dua itu yang rame itu yang subkultur paling aneh apa mas ininya zinnya sepengetahuan kontennya misalkan di luar musik lah yang udah mainstream kan musik sastra fiksi paling aneh aneh semua ada enggak ada di dalam arsepeter komunitas jatilan gitu bikin zin isinya isinya syair-syair jatilan iya mantra-mantra enggak enggak ada kalau aneh paling bentuk di bentuk ada zin di Pontianak itu namanya bagi-bagi kayaknya bagi-bagi zin jadi dia bikin itu dari rinso jadi dari potongan sampah rinso bungkus sampah jadi kolase itu dari Pontianak menarik berarti zin berarti zinnya itu tentang lingkungan ini bentuknya aja waduh rumit rumit misunya udah bagus nah kadang-kadang itu enggak so enggak sedaki-daki itu motif awalnya mungkin karena lihat ada sini walau mau ditafsirkan ini penentangan terhadap itu kan kalian ini menarik ini gambarnya warnanya nada bikin gitu jadi bagaimana Terima kasih.